Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya juga ingin berbagi tips dan trik amalan apa saja yang saya amalkan untuk menggapai tujuan menghadapi Prometrik ini dan Alhamdulillah bisa langsung lulus. Jadi tips dan trik amalan apa saja yang saya amalkan yaitu ada beberapa amalan, saya nggak tahu teman-teman mampu atau nggak saya berharap sih teman-teman juga bisa mempraktikkannya karena ini kan sebagai bentuk usaha kita secara rohani Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu jika mungkin ada teman-teman yang non-muslim gitu ya ini tips yang saya bagikan adalah untuk muslim jadi jika memang ada teman-teman yang non-muslim yang mungkin bisa membantu juga buat teman-teman it's okay, welcome kepada teman-teman kami yang non-muslim ya semoga juga bisa membantu satu sama lain bisa saling men-support gitu jika memang tidak saya mohon maaf tapi setidaknya ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Tuhan kita gitu ya jadi disini saya ingin sampaikan ada beberapa amalan yang saya lakukan sebelum menghadapi ujian prometrik yaitu diantaranya saya melakukan selawat rutin saya melakukan selawat rutin selama seratus hari selama seratus hari yang dimana perharinya itu ada seribu kali berselawat tidak pernah kurang lebih bisa kurang jangan jadi alhamdulillah ya beberapa sesuatu yang saya cita-citakan pas di hari ke seratus atau di hari ke seratus satunya itu memang alhamdulillah terwujud dan tercapai dengan berkat selawat ini gitu kemudian selawatnya bagaimana bagaimanapun boleh apa saja selawatnya boleh yang penting selawat kepada Nabi apapun boleh apapun bentuk selawatnya boleh apapun bisa gak masalah oke bebas yang penting selawat ada untuk seratus hari yaitu tiga bulan sepuluh hari setiap harinya seribu kali jangan pernah terlupakan dan terlewatkan itu satu kemudian yang kedua setiap hari melakukan doa yaitu membaca bismillah ya membaca bismillah kalau saya pribadi seribu kali juga itu membaca bismillah seribu kali per hari minimal bisa delapan ratus delapan ratus kali ya kemudian sampai dengan tujuh hari tapi kalau untuk ini saya pribadi ini amalan yang ibaratnya amalan tambahan dengan mengingat nama Allah ya selain pada bezikir yang lainnya jadi kalau ini jangka waktunya sangat pendek tapi saya tidak ya itu hanya amalan amalan tambahan ya insyaallah itu bisa juga membantu men-support kita dalam melakukan dan mencapai suatu tujuan impian kita kemudian yang ketiga yaitu selawat rutin ya zikir rutin yaitu subhanallah subhanallah 33 kali atau 100 kali subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha ilallah astaghfirullah wa atubu ilaih kemudian salawat atas nabi kemudian la hawla wa la quwata illa billah la ilaha ilaha anta subhanakainikuntum nafzalimin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar lah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maulah ni'mal masir kemudian yang terakhir kemudian yang terakhir adalah subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa barlah wa la quwata illa billah atau subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi nah kesebelas selawat ini itu selalu ada setiap hari minimal sorry bukan selawat ya kesebelas zikir ini harus ada setiap hari minimal 33 kali minimal 33 kali oke minimal 33 kali ya itu masing-masing ya masing-masing yang saya sebutkan tadi itu harus ada 33 kali itu jangan dilewatkan kemudian ada lagi setelah sholat isya setelah sholat isya ada sholat taubat ya dua rakaan kemudian lakukan sholat hajat dua rakaan kemudian lakukan sholat syukur dua rakaan kemudian lakukan sholat kiamul leil atau tahajun dua rakaan dan witir tiga rakaan dan witir tiga rakaan ini merupakan salah satu rutinitas saya sebelum mencapai mencapai ujian dan memang alhamdulillah ya ini menjadi rutinitas gitu tapi yang sangat saya sarankan kepada teman-teman yang ingin menuju ke prometrik gitu ya untuk menuju ujian jadi upayakan dalam seratus hari atau ya kalau memang teman-teman saya rasa dapet deh seratus hari soalnya kan kalau begitu kita sampai di Saudi kan gak langsung ujian atau mungkin teman-teman baru tau nih video ini baru tau gitu kan dan ujian teman-teman mungkin lusa atau mungkin besok atau mungkin dua minggu lagi it's okay gak masalah gak masalah gak mesti kok yang penting anda lakukan tips dan trik ini aja ya kalau memang ini membuat anda yakin ya tapi ya kalau memang ini membuat anda yakin dan anda berminat lakukan saja gak mesti harus seratus hari atau segala macam enggak tapi lakukanlah ini ya minimal kita mungkin selama ini masih kurang ya setidaknya dengan adanya ini menjadi kekuatan untuk kita dengan demikian lebih mudah kita untuk mencapai impian kita dan Allah akan lebih mudah memberikan kelancaran dalam segala hal kelancaran dalam segala urusan kita gitu jadi kalau untuk saya pribadi secara religi dan keyakinan inilah yang saya lakukan amalan-amalan ini yang saya lakukan untuk menuju saat menghadapi ujian Prometri nah kemudian lagi ini ya masih ada lagi teman-teman saya minta doanya dari keluarga terkhusus adalah suami karena saya sudah menikah ya terkhusus adalah dari suami keridoan dari suami kemudian keberkahan dari suami kemudian orang tua ya minta doanya dari orang tua karena itu adalah the powerful daripada doa-doa kita jadi oh teman-teman mungkin orang tua yang udah gak ada gak masalah ya kan mungkin ada guru yang terdekat atau teman lain yang terdekat itu bisa salah satunya ya untuk bisa menggapai cita-cita Anda untuk mohon didoakan gitu kan kita ada guru ya kemudian guru ngaji Anda mungkin kemudian doa Anda inkludkan orang lain yang sedang yang sedang berjuang juga yang dimana mungkin dengan Anda mendoakan orang lain Allah akan mempermudah doa Anda terkabulkan juga gitu oke kemudian berikutnya adalah ini semisal hari ini nih hari ini atau dua hari lagi Anda akan mengikuti ujian ujian prometri ya kan nah di saat dalam perjalanan ingin menuju ke prometrik atau mungkin sehari sebelum ujian prometrik atau person view itu apapun itu bacakan doa ini ya untuk menghilangkan rasa takut dan cemas Anda yaitu Al-Qurash doa ini ya surat pendek ini surat Al-Qurash itu diamalkan selalu dibacakan saat sebelum Anda menuju ke tempat ujian kalau saya pribadi tujuh kali minimal ya tujuh kali minimal Al-Qurash kemudian tujuh kali minimal Al-Zal-Zalah yaitu itu harus dibacakan tujuh kali kemudian itu Al-Qadar ya surat Al-Qadar yaitu itu juga dibaca tujuh kali sebelum Anda menuju ujian oke kemudian berikutnya yaitu surat Al-Ikhlas ya surat Al-Ikhlas tujuh kali kemudian yaitu surat Al-Falaq oke kemudian nah ini surat-surat pendek ini yang perlu Anda bacakan masing-masing tujuh kali sebelum menghadapi ujian nah ada dua lagi yaitu yaitu surat Al-Fatihah ya ya surat Al-Fatihah umul Quran dan juga surat dan juga ayat kursi oke ayat kursi tujuh kali oke ayat kursi tujuh kali kemudian ayat doa yang terakhir yaitu seribu dinar ayat seribu dinar yaitu nah ini ayat seribu dinar ini juga harus Anda bacakan sebelum Anda menghadapi Prometri oke berarti ada dua ayat ya ayat kursi dan ayat seribu dinar jadi semoga ya bisa membantu teman-teman untuk amalan-amalan ini banyak ya mohon maaf ya memang begini namanya kita berusaha ya secara lahir ya dan juga secara rohani ya secara jasmani dan juga rohani secara batil dan juga secara lahir ya kan itulah bentuk usaha dan amalan-amalan yang harus kita lakukan supaya bisa mensupport semua pencapaian kita ya semoga bermanfaat mohon maaf jika memang ada kesalahan-kesalahan dalam pengucatan atau penyampaian ya ya karena kebenaran itu hanya dari Allah saya manusia adalah tempat ladangnya salah ya saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dan ini yang bisa saya berbagi untuk teman-teman dan semoga ini bermanfaat oke selamat dan semoga sukses dan semoga bisa mencapai semua impian dan harapan Anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati